misalnya sekarang ada balok ABC seperti ini AB nya diisi oleh beban merata sedangkan BC nya ada satu beban terpusat kerjanya di tengah-tengah mungkin ini kita pakai variable dulu aja ini W ini V ini L ini L per 2 kalau struktur seperti ini kita harus menentukan derajat kebebasannya ini sendi tidak bisa kemana-mana disini ada roll bisa horizontal dan rotasi eh ini bisa yang ini bisa berotasi jadi ini ada D nomor satu disini kemudian ini D nomor dua yang horizontal D nomor tiga yang rotasi D4 nya horizontal D5 nya rotasi ada 5 derajat kebebasannya dan elemennya ada dua B dan BC oke setelah menetapkan 5 derajat kebebasan itu kita bisa langsung tulis faktor F besar yang isinya berapa aja tuh kalau seperti itu dalam arah satu tidak ada momennya yang nol arah sini juga enggak ada gaya yang bekerja disini nol lagi arah sini enggak ada momennya nol ini juga tidak ada jadi nol semua F nya kebetulan nol semua oke setelah itu kita cari faktor gaya-gaya ujung dari tumpuan jepit tapi di elemen ya jadi di elemen AB ada ini dengan beban merata nah ini sama dengan yang tadi ya kebetulan karena bebannya W reaksinya adalah oh derajat kebebasan elemennya belum digambar ya saya gambar dulu deh ini struktur kita punya dua derajat dua elemen AB dan BC masing-masing punya enam derajat kebebasan ini AB derajat kebebasannya satu dua tiga oh ini kalau dibuka kemudian untuk BC ini nomor satunya dua tiga empat lima dan enam jadi ini adalah derajat kebebasan masing-masing elemen ini kalau kita kasih bebannya di AB seperti ini dan di tabel kita tinggal baca reaksinya yang ini adalah F02 yang ini adalah F02 ini nomor tiga jadi ini F03 ini F05 ini F06 ini bagian BC kita taruh di jepit-jepit juga tapi tapi bebannya hanya ada P1 di tengah-tengah dan kita baca di tabel juga akan ada reaksi vertical dan moment ini juga ada reaksi vertical dan moment seperti itu ini kalau kita lihat elemen BC ini juga F02 ini F03 ini F05 dan ini F06 dari elemen BC jadi nanti kita setelah ini kita punya F0AB dan F0BC yang isinya bisa kita peroleh dari tabel jadi saya tuliskan dulu aja disini F0AB ini sama persis dengan yang tadi kita kerjakan 0 WL per 2 WL kuadrat per 12 0 terus WL per 2 dan minus WL kuadrat per 2 F0AB nya demikian F0BC untuk yang terpusat B ini F0 F0BC ini harus baca dulu di tabel saya gak ingat teruntuk yang P sebentar saya cari dulu reaksinya setengah-setengahnya jadi ini 0 ini P per 2 nah moment di kirinya itu adalah P kali L per 2 pangkat 3 dibagi L kuadrat jadi P dikalikan L per 2 pangkat 3 dibagi L kuadrat jadi PL per 8 gitu bisa kita isi semua 0 P per 2 PL per 8 kemudian 0 lagi terus P per 2 minus PL per 8 ini adalah F0BC nah nah kedua-duanya ini akan menyumbangkan ke faktor F0 faktor F0 itu isinya ada ada 5 ya karena struktur kita punya 5 derajat kebebasannya jadi ada 5 nih isinya 1 2 3 4 5 belum kita isikan disiapkan dulu saja tempatnya 5 buah kemudian kita bandingkan nomor derajat kebebasan dari elemen AB dengan struktur disini AB itu punya 6 derajat kebebasan kalau di bagian sini yang ada itu cuma D1 D2 D3 ada 3 ya D1 itu sama dengan D3 nya elemen AB jadi F0 nomor 1 itu diambil dari AB yang nomor 3 yang ini WL kuadrat per 12 nomor 2 struktur itu sama dengan nomor 4 dari elemen AB jadi untuk yang kedua ini ambil dari yang nomor 4 elemennya eh yang AB yang ini 0 kebetulan 0 yang ketiga struktur itu diambil dari nomor 6 di elemen AB jadi ini minus WL kuadrat per 12 nomor 4 dan 5 gak ada hubungannya sama AB 4 dan 5 itu adanya di ujung C jadi AB gak ikut-ikut ya sudah dari AB itu yang nyumbangkan cuma ini saja WL kuadrat per 12 yang nomor 3 ini jadi nomor 1 disini 0 yang ke 4 ini jadi nomor 2 disini dan minus WL kuadrat yang nomor 6 ini jadi nomor 3 disini 2 yang lainnya gak AB gak ikut nah untuk BC kita bandingkan elemen BC dengan bagian BC dari struktur ini nomor 1 derajat kebebasannya terpakai di nomor 2 disini jadi F0 yang nomor 1 ini menambahkan yang nomor 2 kebetulan 0 jadi ini saya tulis saja tambah 0 terus yang ini nomor 3 di struktur itu dari nomor 3 juga dari elemen BC jadi nomor 3 nya ini dari AB sudah ada yang ini dari BC ada ini PL per 8 nomor 4 yang ujung kanan itu sama dengan nomor 4 dari elemen BC 4 nya ini 0 jadi 0 dan nomor 5 di struktur itu sama dengan nomor 6 dari elemen BC yang nomor 6 nya itu minus PL per 8 jadi disini minus PL per 8 jadi ini ini adalah F0 nya dari F0 nya dari struktur ini semua isinya diambil dari F0 nya AB dan F0 nya BC dengan posisi derajat kebebasan yang sama antara elemen dengan struktur yang tidak sama artinya tidak terpakai di struktur ya tidak perlu masuk ke F0 nya struktur ya tapi ini tetap terpakai nanti ya di persamaan keseimbangan elemen yang 6 ini dan yang 6 ini tetap dipakai oke ini adalah derajat kebebasan eh faktor beban selanjutnya matrix kakuan juga demikian matrix kakuan nya lebih besar sekarang ini kita perlukan karena di tingkat elemen perlu jadi saya akan tuliskan disini ya ini ingat lah ya nanti pas terakhir diperlukan untuk keseimbangan elemen kita perlu menyusun matrix kekakuan struktur yang 5 kali 5 1 2 3 4 5 2 3 4 5 mudah-mudahan muat ya karena akan disumbangkan oleh 2 elemen sekarang ya jadi dari elemen 1 atau kalau mau kita bacanya dari struktur juga bisa derajat kebebasan nomor 1 dari struktur itu sama dengan derajat kebebasan nomor 3 dari elemen AB jadi 1-1 ini ambilnya dari 3-3 nya AB 3-3 nya ini 4EI per L 4EI per L dari AB kebetulan atau kita anggap L nya sama semua dulu EI nya juga sama semua jadi kita gak perlu nulis indeks kalau enggak kita harus masukkan nilai yang punya AB itu 1-1 kita mengisi kebawah 2-1 2 itu horizontal 1 itu yang ini jadi kalau 2-1 di AB itu nomornya 4-3 4-3 disini 4-3 itu 2-3-4 1-2-3 0 2-1 ya disini 0 3-1 3 itu momen disini 1 itu rotasi disini 1 itu rotasi di yang ujung yang setunya jadi itu 6-3 6-3 dari sini 6-3 2EI per L kemudian 4-1 itu gak akan ada elemennya ya karena yang 4 itu di ujung C 1 itu di ujung A jadi kalau elemen AB gak ikut-ikut jadi 0 kemudian 5-1 juga demikian 5-nya ada di luar jadi disini 0 kemudian kolom berikutnya 1-2 kalau lihat disini 3-4 jadi ini 3-4 3-4 ke sana 0 0 terus 2-2 itu 2-nya ini kanan ke kanan jadi ini 4-4 dari elemen oh ya kita ngambilnya AB dulu aja ya 4-4 ya 4-4 itu ini EA per L kemudian 3-2 3-2 itu yang ini 6 dan 4 6-4 nya 0 6-4 ke sana 0 3-4 kalau dari AB gak ikut jadi 0 dulu aja ini kita ambilnya elemen AB dulu aja kemudian 3-5 juga enggak karena 4 dan 5-nya ada di kanan jadi ini yang nomor 4 dan 5 sudah pasti 0 aja nanti karena AB gak akan gak akan ikut ngisi nomor 4 dan 5 yang ada indeksnya 4-5 tidak ikut di AB kolomnya juga begitu ini juga pasti 0 1-3 yang kanan itu itu sama dengan 3 eh 3 dan 6 3-6 3-6 itu yang ujung sana 2EI per L eh ini 1-3 disini 2EI per L kemudian 2-3 itu horizontal 2 3-nya yang moment ini 4-6 disini 4-6 ujung sana 0 kemudian 3-3 moment disana diambil dari 6-6 4EI per L ya jadi matrix kekakuan struktur sumbangan dari elemen AB itu hanya yang ini hanya 3 derajat kebebasan yang terisi oleh dia nomor 4 dan 5 tidak karena memang nomor 4 dan 5 tidak kena ke elemen AB dari strukturnya nah ini baru sumbangan dari elemen AB saja seperti yang tadi elemen BC kalau dia mau naruh disitu dia tinggal nambahkan saja jadi kita bikin lagi seperti ini terus kita jumlahkan ini ini sudah tidak perlu ya kalau perlu nanti tolong diingat lagi nanti saya recall ini harus ditambahkan dengan satu lagi ini dari elemen AB sekarang dari elemen BC BC itu yang ini nomor derajat kebebasan ini dibandingkan dengan nomor derajat kebebasan struktur satunya di ujung sini tidak ada urusan apa-apa dengan BC jadi BC tidak ikut-ikutan di nomor derajat kebebasan struktur yang nomor 1 jadi yang ada indeks satunya pasti 0 ini 0 semua itu 2 nya 2 itu ini B nya ke kanan jadi sama dengan 1 dari elemen BC sama dengan nomor derajat kebebasan yang pertama jadi D1 dari BC sama dengan D2 dari struktur jadi 2-2 ini ambil dari satu-satunya BC EA per L 2-3 itu 1-3 di BC 1-3 nya 0 diambil dari 4-2 4-2 4-2 3-2 3-2 dari BC itu nomornya 3-1 3-1 yang ini 0 kemudian 4-2 4 nya disini 2 nya disitu jadi sama-sama diambil dari 4-1 disini 4-1 minus EA per L dan 5-2 itu dari 6-1 6-1 nya 0 kemudian nomor 3 rotasi ini kita ngisinya mulai dari nomor 2-3 2-3 itu 1-3 disini 1-3 0 kemudian 3-3 diambil dari 3-3 juga sama-sama 3 4EI per L 4-3 4-3 4-3 4-3 4-3 sama-sama 4-3 4-3 0 kemudian 5-3 itu rotasi dengan rotasi sama dengan 6-3 disini 6-3 itu yang ini 2EI per L 4 dan 5 di sebelah sini 4 itu yang ke kanan jadi 4-2 itu 4-1 disini minus EA per L minus EA per L 4-3 itu yang 4 3 juga dari sini yang isinya 0 44 itu ini 44 juga EA per L dan 45 disini 46 46 nya 0 terakhir kolom 5 52 rotasi dan perpindahan disini jadi 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 6-1 6-1 0 53 itu ini dengan ini disini 6-3 6-3 nya 2E per L ini nomor 45 45 yang ini 46 disini 46 masih 0 dan 55 nya kalau dari sini 66 4E I per L jadi matriks kakuan struktur disumbangkan oleh elemen AB dan oleh elemen BC ini saya kasih indeks AB ini saya indeks BC jadi nanti E, I, dan L nya dari elemen AB yang ini E, I, dan L dan A nya juga yang bawah ini dari elemen BC diambilnya di contoh kita mungkin dua-duanya sama L nya sama E nya sama I nya sama A nya sama tapi kalau di struktur yang lain bisa saja L yang disini dengan L yang disini berbeda karena ini punya elemen yang berbeda tinggal kita jumlahkan kita akan dapatkan matriks ini tinggal jumlahkan saja yang akan saling menjumlahkan ini dengan ini nanti ya mana yang dua-dua ini dengan ini juga lainnya kayaknya enggak karena dua baris terakhir dan dua kolom terakhir itu hanya dari BC sedangkan di luar dari itu cuma ada dua E, A per L dan empat E, I per L dari BC jadi ini akan saling menjumlahkan nah kalau sudah kita dapatkan matriks ketakuan K ya ini karena masih tidak ada nilainya kita biarkan saja F nya 0 semua F 0 nya tadi sudah ada yang 5 buah jadi kita bisa selesaikan K kali D sama dengan F kurangi F 0 untuk mendapatkan D nya jadi dari sini perpindahan D sudah kita peroleh nah selanjutnya kalau D ini sudah diperoleh D1 sampai D5 nah D1 sampai D5 ini kita bisa ubah jadi D nya elemen AB dan D nya elemen BC isinya bagaimana kita lihat lagi derajat kebebasannya itu jadi untuk D AB elemen AB yang ini yang 6 ini derajat kebebasannya kalau dilihat dari sini yang kepakai itu cuma nomor 3 dari D1 nya struktur jadi 1 dan 2 nya tidak terpakai yang ketiga nya dari D1 struktur yang keempatnya yang ini itu dari D2 struktur yang kelimanya dari D3 struktur eh maaf yang kelimanya vertikal yang kelimanya tidak ada tidak terpakai yang keenamnya yang dari D3 struktur jadi D yang ini dimasukkan ke sini sesuai dengan posisi derajat kebebasannya untuk elemen BC juga begitu 1 nya sama dengan 2 dari struktur jadi ini D2 2 nya yang vertikal tidak terpakai 3 nya itu sama dengan 3 dari struktur 4 nya yang kanan sama dengan 4 dari struktur 5 nya vertikal tidak terpakai dan 6 nya adalah D5 dari struktur jadi angka-angka yang ada di sini kita taruh saja di masing-masing derajat kebebasan elemen setelah itu kita tinggal selesaikan F AB sama dengan K AB kalikan D AB ditambah dengan F0 AB dan F B sama dengan K B C kalikan D B C ditambah dengan F0 B C Kita akan dapatkan gaya-gaya ujung dari elemen AB dan gaya-gaya ujung dari elemen BC bagaimana itu gaya-gaya ujung itu saya coba gambarkan di sini sekarang sudah sudah tidak perlu kan AB dan BC AB nanti dari F itu kita akan dapatkan F1 yang di sini F2 F3 F4 F5 dan F6 ini BC saya geser bertumpuk BC nya juga akan punya gaya ujung F1 F2 F3 F4 F5 dan F6 ini semua nilai-nilai F yang kita peroleh dari persamaan kesimbangan elemen ini kita dapatkan di sini kalau kita bandingkan ini dengan strukturnya kita bisa lihat bahwa F1 itu adalah reaksi horizontal di A F2 yang vertikal ini adalah reaksi vertikal di A F3 karena A nya sendi F3 nya mesti 0 kalau hitungan anda benar nanti F3 untuk elemen AB mestinya dapatnya 0 seperti tadi di contoh kita tadi yang sebelumnya ini ya kalau tidak salah tadi ya nah yang ini momen di sini F6 nya elemen AB tadi 0 jadi gak ada momen di sini karena memang tumpuan roll nya gak ada momen jadi F3 ini mestinya 0 nanti kalau hitungan anda benar nah F4 itu gak ada reaksinya ya ini gaya ujung aja gaya ujung kalau titik B itu kita potong di sini persis sebelum tumpuan ini F5 juga gaya ujung karena belum reaksi reaksi total nanti reaksi di B itu adalah F5 ini ditambah dengan F2 nya dari elemen BC F6 juga gaya ujung di sini jadi ini adalah momen yang kita peroleh kalau kita potong persis sebelum tumpuan ini juga gaya-gaya ujung yang kita peroleh kalau BC nya kita potong persis sebelum tumpuan sebentar saya perlu mencolokkan listrik ini gaya-gaya ujung yang diperoleh kalau kita potong di sini yang ujung kanan ujung C ini itu adalah reaksi di roll yang F5 nya F4 nya karena tidak ada gaya horizontal harusnya F4 ini nanti 0 F6 ini juga harusnya 0 karena tidak ada momen di ujung C jadi prosesnya begitu mudah-mudahan dengan dua contoh ini Anda bisa mengerjakan metode ketakuan langsung untuk balok struktur kita saat ini baru balok struktur horizontal kalau untuk portal ada perlakuan tambahan ada pertanyaan sampai di sini ini sudah bisa dihapus ini modal utama jadi setiap mau mengerjakan problem yang ini harus tersedia dulu kalau Anda memogram Anda bisa bikin function dari matlabnya matriks ketakuan dengan memasukkan E, A, I, dan L kita dapatkan matriksnya langsung kalau Anda lihat proses ini dari tadi sama sekali tidak ada mekanikanya Anda cuma membaca F reaksi akibat beban itu sama seperti metode ketakuan yang lalu sisanya hanya proses saja memindahkan nilai-nilai dari elemen matriks ketakuan elemen ke matriks ketakuan struktur faktor beban elemen ke faktor beban struktur F0 kemudian perpindahan struktur D ke perpindahan elemen D kecil kemudian persamaan kesimbangan elemen ini hanya perkalian biasa F sama dengan K kali D ditambah F0 kita langsung dapatkan gaya-gaya ujung dan tapi langkah ini bisa akan sangat membosankan kalau kita lakukan dengan tangan satu persatu misalnya kalau elemennya ada sepuluh matriks ketakuan struktur akan disumbangkan oleh matriks ketakuan elemen yang 6x6 ini tapi matriksnya ada 10 buah karena elemennya ada 10 misalnya jadi dari elemen pertama mana saja yang menyumbang ke struktur dari elemen kedua kemudian yang mana saja ketiga keempat dan seterusnya itu kalau dilakukan dengan tangan sudah akan sangat membosankan jelas dan kemungkinan salahnya juga cukup besar jadi memang ini proses yang lebih baik dikerjakan oleh komputer kemudian 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 Terima kasih.